Serangan hama warang terhadap tanaman padi di Kabupaten Madiun semakin luas. Puluhan hektare lahan sawah di enam kecamatan terancam pusuh atau gagal panen. Seperti inilah kondisi pertanian yang terjadi di desa Sumberjo, kecamatan Kaupater Madiun. Nampak tanaman padi berusia dua bulan lebih layu dan rusak. Seharusnya di usia tanam saat ini, padi mulai berisi dan menguning. Namun apa daya, serangan hama warang coklat yang merusak batang padi bagian bawah membawa petaka bagi petani. Akibatnya tanaman padi berubah coklat hingga layu tak berbuah padi. Bahkan sebagian petani yang frustrasi memilih membiarkan padinya habis diserang warang. Berbagai upaya pemberantasan hama warang telah dilakukan beberapa kali hingga petani pun putus asa. Warang, mas. Warang. Sejak kapan ya? Bagi katoan. Katoan. Usia berapa bulan ini? Hari setengah tahun. Bulan. Hari setengah tahun, lapan. Ini orangnya merusak apa? Oh, iya. Terus petani ini dibiarkan atau seperti apa? Ini disemprot. Usia, mas. Tapi ini buatan lutan. Mencantan conggaya. Data dari Dinas Pertanian Kaupat Madiun, serangan hama warang mereka terjadi di enam kecamatan, lebih dari 50 hektare sawah petani terdampak. Biaknya mengklaim telah memberikan bantuan obat-obatan baru ke beberapa petani saja. Saat ini masuk dalam identifikasi dan inventarisir luasan lahan sawah yang terancam gagal panen. Serangan mereng memang ini sekarang masih banyak. Hampir dari 15 kecamatan itu ada serangan mereng. Tapi ini ada yang standarnya yang ringan, sedang, sama berat. Ada yang juga busuk. Untuk mereng sampai saat ini ada di Saradan, Bilang Kenceng, Madiun, dan Sawan. Ada yang ada potensi. Serangan hama warang di saat cuaca kemarau basah sering terjadi, Dinas Pertanian telah bekerja sama dengan Penyeluh Pertanian Lapangan atau PPL dan Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman atau POPT di setiap kecamatan. Hal tersebut untuk memantau perkembangan tanaman padi dan mensosialisasikan kepada petani untuk rutin melakukan pengamatan terhadap tanaman padi di masing-masing sawah.